Informasi lain, Jalan Cipaganti, Kota Bandung yang kini dinamai Jalan RAA Wiranata Kusuma merupakan salah satu jalan yang memiliki banyak sejarah dan cerita termasuk legenda urban yang mengandung kisah mistis. Nah ini dia, karena itu suasana enak sih di Cipaganti. Tapi dalam segmen Sudut Kota kali ini akan membahas cerita dari Jalan Cipaganti. Berikut liputannya. Setiap jengkau wilayah memiliki ceritanya masing-masing. Di Sudut Kota kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Jalan Cipaganti di Kota Bandung yang memiliki berbagai macam kisah dan cerita. Jalan Cipaganti atau Jalan RAA Wiranata Kusuma merupakan salah satu jalan penghubung dari wilayah Lembang menuju Kota Bandung melalui Jalan Setiap Budi. Ciri khas dari kawasan ini adalah pohon-pohon mahuni berusia lebih dari 50 tahun yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan. Juga bangunan-bangunan rumah yang bercorak arsitektur zaman Belanda. Jalan Cipaganti diambil dari kata Ci yang berarti air dan Paganti yang berarti pengganti. Nama ini berkaitan dengan sejarah wilayah Cipaganti yang sempat diajukan oleh Bupati Bandung saat itu, Raden Adipati Wiranata Kusuma II sebagai ibu kota pengganti bagi wilayah Kerapyak atau Dayeh Kolot kini. Nah kalau dulu alasan ini dipilih apa sih? Dipilih karena, jadi dulu kalau kepercayaan orang-orang hidup Mas Sunda dulu ya kak ya, kalau untuk menentukan itu untuk dijadikan tempat pemukian warga, itu tuh salah satu pertimbangan pertamanya adalah daerah itu didiami kalau atau enggak dijadikan tempat paguyangan badak. Paguyangan itu apa? Paguyang itu kayak tempat berendamnya badak. Dan satu fakta menariknya ya kak ya, di daerah sini, di daerah dekat-dekat Cipaganti, itu tuh ada tempat paguyangan badak tapi warnanya putih. Warna putih. Warna putih. Dan itu dulu bergelombol ternyata di kota Bandung. Meski tak disetujui sebagai wilayah ibu kota baru, pembangunan permukiman di wilayah Cipaganti sebagai N-Western Enclave atau daerah khusus bagi bangsa Eropa dan bangsawan pribumi tetap berjalan. Salah satu ciri khas rumah yang dibangun di jalan Cipaganti adalah dipasangnya nama anak perempuan pertama pemilik rumah pada fasad utama rumah. Di balik rindangnya pohon serta kemegahan bangunan di sekitar jalan Cipaganti tersimpan pula legenda urban yang dikenal warga. Setidaknya ada dua cerita yang melegenda, yakni keberadaan makhluk tanpa kepala dengan pakaian seperti pendekar serta batung kuda yang dapat bergerak sepanjang jalan Cipaganti. Cerita mistis seolah menjadi bagian dari kehidupan yang dijalani masyarakat di sekitar jalan Cipaganti. Betul, kalau misalnya penekar tanpa kepala itu mungkin almarhum ayah yang pernah ngeliat. Itu dari daerah sini, Cipaganti yang atas ini sampai ke atas, itu sempat ada korban waktu dulu kata almarhum. Semakin malam, hawa di sekitar jalan Cipaganti semakin dingin. Saya tak mau larut dalam cerita mistis. Saya memutuskan makan malam di sebuah rumah makan legendaris di jalan Cipaganti bernama Dapur Dahapati. Bangunan ini awalnya dimiliki oleh keluarga pangeran Thailand bernama Paribatra yang mengungsi ke Bandung pada tahun 1932. Salah satu rombongan keluarga pangeran bernama Keraba Nilwongse kemudian menikah dengan warga lokal dan menetap di Dahapati. Sejak tahun 1976, Keraba bersama sang anak Malia memutuskan membuka sebuah rumah makan dengan menu andalan ayam goreng. Kemudian dalam perkembangannya, menu sop buntut dan buntut goreng menjadi favorit pelanggan. Buntut sapi yang disajikan begitu empuk berpadu dengan sayuran segar dan kuah dengan rempah pastinya menggugah selera. Menelusuri jalan Cipaganti dengan berbagai macam cerita dan kisahnya bikin saya lapar. Untungnya saya bisa menikmati makanan khas di jalan Cipaganti yang sudah melegenda sejak tahun 70-an. Angga Putra, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat. Makan lagi yuk!